jadi judul kita hari ini adalah pengendalian mikroba pertanyaannya sebelum saya lanjut ya kenapa sih mikroba itu harus dikendalikan dan dalam kondisi seperti apa mikroba itu harus dikendalikan siapa yang mau membuat statement opening untuk perkulian kita hari ini kenapa mikroba itu harus dikendalikan dan dalam kondisi apa mikroba itu harus dikendalikan dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya ada mikroba yang bersifat patogen ada mikroba yang bersifat non-patogen khususnya untuk bab kita sore ini berkenaan dengan yang mana ayo silahkan disini ada kohironisa, ada kohironigma, ada jeliana, ada tria, ada renti, fitri, henny silahkan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi bu oke, Aurel ya mencegah penyebaran penyakit dan infeksi oke, yang lainnya yang lainnya masa Aurel ada yang menjawab mencegah perusahaan pada bahan bu mencegah perusahaan pada bahan terus sama mencegah terjadinya kontaminan oke, mencegah terjadinya kontaminan yuk, satu lagi silahkan agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan pada makanan agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan dan makanan oke ya, sebetulnya apa yang sudah dijawab tadi itu sudah cukup mewakili ya artinya memang kalian secara umum itu paham mengapa mikroba itu harus dikendalikan nah, dalam hal ini kita lihat dulu dari bagian apa atau di bidang apa apakah itu di bidang kesehatan ya kesehatan itu yang sifatnya bisa menyebabkan penyakit begitu ya atau di bidang lingkungan ya, meskipun kalau lingkungan pun juga nanti efeknya ke manusia juga gitu ya yang bisa menimbulkan penyakit tetapi dalam hal ini kalau lingkungan dia risikonya lebih luas ya jadi tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungan itu sendiri nah, ini penting sekali kenapa karena mikroba ini kan pertumbuhannya cepat ya, pertumbuhannya cepat ya, kalau sebetulnya kalau dia tidak menimbulkan efek apa-apa sih tidak masalah atau kita juga punya hak hidup yang sama ya di bumi ini tapi permasalahannya kalau mikroba itu sifatnya tidak baik atau patogen begitu jadi harus dikendalikan ya, apa yang dikendalikan? dan jumlahnya dikendalikan di sini sifatnya tidak mesti harus dimatikan ya artinya kalau suatu cara itu tidak mempan untuk mematikan paling tidak mengurangi ya, meskipun ada cara yang bisa mematikan tapi paling tidak ada cara juga yang cukup mengendalikan saja artinya tidak membuat itu musnah atau punah tetapi paling tidak bisa mengurangi pertumbuhannya begitu oke semua kalian paham ya terhadap prinsip dari pengendalian mikroba nah ini jadi tujuan pengendalian mikroba itu yang satu ya, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi ya, jadi memang ini yang sifatnya mutlak harus kita lakukan kalau itu mengancam keselamatan kita sendiri ya, karena apa? karena ini menjadi penentu tidak hanya kita yang akan menjadi korban begitu ya tetapi orang-orang di sekeliling kita itu akan menjadi korban juga ya, meskipun mereka itu datang karena ulah kita sendiri sebetulnya yang paling banyak ya, terutama jenis-jenis mikroba yang disebabkan karena kurah hijinnya kita ya kemudian apa namanya kita terhadap lingkungan yang kurang baik nah itu bisa menjadi penyebab begitu ya akhirnya mereka datang nah kemudian yang kedua adalah membasmi mikrosennya pada inang yang terinfeksi nah ini penting sekali ya jadi mikroorganisme yang itu menginfeksi inang ya inang disini ya kita termasuk ya manusia, tubuhan, hewan itu inang ya inang yang ditumpangi oleh si mikroorganisme tersebut begitu dan yang ketiga adalah mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme nah ini kaitannya dengan makanan, minuman begitu ya jangan sampai apa yang kita konsumsi itu ternyata malah isinya mikroba semua yang itu bisa memicu penyakit pada tubuh kita sebetulnya ketiga-tiga ini korelasinya sama sih ya semuanya berujungnya pada penyakit begitu kita kalau mengkonsumsi makanan yang tidak higienis pun ya ujung-ujungnya penyakit juga begitu pun dengan minuman nah dalam hal ini memang penting sekali ya misalkan pada mereka industri-industri makanan minuman itu harus ada standar atau ISO-nya gitu yang harus diterapkan tujuannya apa jangan sampai ketika makanan ini diedarkan ternyata makanan ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh karena itu memang ini sangat penting sekali pada bagian quality controlnya gitu ya kalau quality control kan tidak hanya pada makanan minuman ya obat pun juga ada quality controlnya jadi ini sangat penting sekali harus ditegakkan begitu ya jangan sembarangan nah tadi saya menyebutkan bahwasannya mikroba itu tidak mesti kita harus bunuh semuanya tidak ya dalam hal ini kita mungkin cukup meminimalisir aja dulu ya atau mengendalikan dulu ya atau dihambat dulu lah pertukuhannya syukur-syukur kalau bisa dibunuh kalau memang itu jenis-jenis mikroba yang berbahaya tetapi kalau jenis mikroba yang menguntungkan ya jangan begitu ya artinya nanti kalau sampai itu hilang apa yang terjadi dengan tubuh kita contoh kita punya bakteri yang dia itu sifatnya dapat menguntungkan dalam kondisi tertentu dan dapat merugikan dalam kondisi tertentu ada yang tahu bakteri apa yang di dalam tubuh kita yang punya dua kondisi itu ayo atau jangan-jangan kalian tidak mengenali diri kalian sendiri kalau ternyata di dalam tubuh saya ini ada bakterinya ya ternyata memang disitu memang tempat tinggalnya gitu ada yang tahu itu bakteri apa ayo gak ada yang tahu atau mungkin pernah baca-baca apa buku atau baca-baca artikel kesehatan yang itu mungkin kaitannya dengan pencernaan sudah saya kasih clue tuh lumayan loh bisa nambah nilai loh nilai keaktifan laktobacillus acidophilus laktobacillus acidophilus itu dimana itu yang di dalam tubuh kita secara normal loh bukan karena kita makan makanan atau minuman yang mengandung mikrobat tertentu tapi memang dari lahir kita punya itu gitu loh yang memang sudah ditakdirkan ada di dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai flora normal yang ada di organ pencernaan kita udah kasih clue itu kalau SC E. coli gimana SC Rizia coli E. coli atau kita kenal sebagai bakteri coli ya betul itu ya kita punya flora normal itu ya ya memang itu ada di dalam organ pencernaan kita dimana letaknya di di usus oh iya usus tapi usus kita kan ada usus halus ada usus besar ya gimana itu usus besar di usus besar ya betul itu jadi bakteri itu saya katakan tadi dia tergantung kondisi ketika kondisi dalam normal atau yang dikatakan secara kuantitasnya itu jumlahnya normal ya aman dalam tubuh kita kita pun tidak bisa sakit ya justru malah diselamatkan karena adanya E. coli jadi E. coli itu jenis bakteri yang memang berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dalam tubuh kita jadi kalau gak ada E. coli ya kita akan terendap di dalam tubuh kita ampasnya atau sisa-sisanya itu gak akan bisa dibusukan dan akhirnya gak bisa dikeluarkan nah itu kan berbahaya ya dalam tubuh kita nah karena adanya E. coli ini akhirnya itu semua bisa dilakukan dengan lancar dan mudah ya bayangkan kalau kita tidak punya bakteri itu nah dalam kondisi tertentu ya itu akan menjadi patogen kenapa? karena ketika jumlahnya itu berlebih 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 itu akhirnya apa? dia akan bermigrasi ke organ-organ yang lain dia akan masuk ke aliran darah dia akan masuk ke usus halus atau mungkin sampai ke lambung nah ini yang sangat berbahaya sekali ya apa penyebabnya? ya karena ada tambahan dari luar gitu ya karena makanan minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri E. coli yang itu banyak dijumpai di luaran sana yang tidak genis ketika dikonsumsi dan masuk dalam tubuh kita itu sama aja ngasih asupan E. coli lebih dalam tubuh kita nah itu ya yang kedua ketika imun kita sedang drop jadi sebetulnya yang mengatur keseimbangan tubuh kita ini terhadap bakteri-bakteri patogen atau mikoba-mikoba patogen itu adalah imun jadi kalau imun kita oke artinya ketika mereka sudah mulai bergrill ya untuk melawan kita ya kita sudah punya ketara mereka tidak jadi menyebabkan infeksi begitu tapi kalau imun kita drop ya gak ada lagi yang akan menghalang atau yang akan menghadang itu supaya kita jatuh sakit gitu ya ini jangan melulu menyalahkan orang lain ketika kita sakit aduh kemarin saya baru ketemu si A pilek saya jadi pilek ya mungkin iya karena virus karena mungkin yang lain tapi bisa jadi karena imun kita sedang drop gitu ya sedang drop akhirnya bakteri yang ada dalam tubuh kita yang ketika imun kita baik itu gak masalah tapi ketika imun kita drop jadi masalah jadi sebetulnya imun itu menjadi jawaban yang paling utama ya untuk kesehatan kita oke nah disini bagaimana caranya untuk mengendalikan mikroba tersebut sudah saya sempat singgung di materi-materi sebelumnya ya jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mikroba secara fisik yang pertama dengan sterilisasi ini kalian sudah sudah paham ya harusnya ya saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang apa itu sterilisasi gitu ya jadi sterilisasi itu menghilangkan seluruh bentuk kehidupan mikroba pada suatu objek tertentu atau dalam suatu material apapun itu jadi disini dibasmi dibunuh nah kemudian kalau disinfeksi itu dia menghilangkan patogen vegetatif ya vegetatif namun tidak termasuk endospora dan virus kalau virus gak bisa ya nah biasanya kalau jenis-jenis bakteri yang sifatnya lebih patogen itu agak susah karena pada umumnya mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan endospora contohnya kayak bacillus antrakis ya jadi tidak bisa dihilangkan dengan desinfeksi kemudian ada juga yang disebut sebagai bakteri statis ya apa itu bakteri statis ini ini suatu kondisi pertumbuhan bakteri yang multiplikasinya atau perbanyakannya itu dihambat tapi dia hanya menghambat ya namun tidak membuat si bakteri itu mati nah ini yang saya katakan tadi artinya banyak cara memang tidak selalu dibunuh ya tapi cukup dihambat pertumbuhannya yang itu tidak membuat hilang sama sekali dalam tubuh kita begitu kalau itu kaitannya dengan tubuh kita ya tapi kalau misalkan kaitannya dengan lingkungan ya tetap ada di lingkungan tetapi pertumbuhannya dihambat kemudian ada istilah asepsi atau sebut aseptis jadi kalau kalian kemarin praktikumnya harus dilakukan secara aseptis itu maksudnya apa nah ini jadi mencoba untuk kita itu menghindari adanya kontak kontak yang menyebabkan apa yang sedang kita lakukan itu terkontaminasi makanya kemarin itu kan pakai api bursen begitu ya dengan di lidah apikan terlebih dahulu atau mungkin dipanaskan secara langsung nah itu kan upaya ya upaya supaya apa yang sedang kita pegang ini dia tidak terkontaminasi dengan yang ada di lingkungan itu banyak cara ya misalkan menggunakan filtrasi udara ya jadi udaranya itu memang dibuat tidak ada kontak dengan udara luar ada sinar UV kalau ini biasanya di industri-industri memang sudah banyak yang menggunakan sinar UV kemudian kita pun juga sudah melakukan teknik aseptis ya misal di lab menggunakan masker kita kalau sedang melakukan inokulasi bakteri gak boleh sambil ngomel artinya apa nanti bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita lompat masuk ke dalam sediaan makanya kita gak boleh banyak bicara kita harus pakai masker itu kan etika di dalam lab seperti itu ini saya rasa tidak hanya untuk mikro tidak hanya untuk mikrobiologi semuanya kalau lagi titrasi begitu ya di kimia ini kok gak berubah sih warnanya misalkan ya ternyata kecampuran air ludah disitu karena kalau sambil ngoceh-ngoceh nah ini kan hal yang sangat dihindari harusnya jadi tetap tenang tidak banyak bicara fokus nah itu adalah etika ketika di lab ya nah kemudian ada juga sanitasi nah ini saya rasa kalian pernah sering ya kalau kaitannya dengan lingkungan gitu ya sanitasi lingkungannya seperti apa ini person hijin ya atau budaya hidup bersih ya untuk ya kita memang gak mungkin ya terbebas dari bakteri itu sangat gak mungkin mungkin saat ini anda sedang ada di depan laptop atau megang hp atau mungkin di meja ya yang itu tangannya megang sana megang sini itu kan pasti sudah ada kontak bahkan udara pun juga menjadi kontak yang bisa memberikan kontaminan terhadap bakteri nah tapi dalam hal ini dengan sanitasi yang sehat harapannya itu bisa mencegah begitu ya atau mengurangi jadi kalau kita habis pegang yang itu sekiranya kotor atau apa itu segera melakukan cuci tangan misalkan atau mau makan mau mengambil makanan itu cuci tangan ya jadi itu menjadi kebiasaan atau habit yang memang harusnya sih tidak dirasa lagi ya hatinya tidak perlu dipikir lagi begitu jadi sudah tersetting otomatis kalau mau ngambil makanan ya cuci tangan begitu kalau mau habis dari kamar mandi ya cuci tangan itu kan kebiasaan-kebiasaan memang harus dibentuk sejak gini ya jadi kalau sekarang kalian sudah dewasa hal itu aja sulit waduh ya perlu dipertanyakan lagi dulu waktu sekolah nerapin nggak atau mungkin pelajaran didikasi gurunya itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu ya ini penting sekali untuk menjaga sanitasi lingkungan nah kemudian disini saya akan sampaikan lagi ya mengenai metode pengendali mikroba untuk serialisasi saya mengingatkan lagi jadi serialisasi itu ada yang di ada yang di bedakan berdasarkan sifat fisiknya ya nah disini kalau besarkan sifat fisiknya itu ada yang disebut sebagai pemanasan kering ya jadi metode pemanasan kering maksudnya apa yang jelas tidak melibatkan uap air beda dengan pemanasan basah jadi kalau pemanasan kering ini dia akan menggunakan aliran udara panas ya atau suhu panas yang tinggi seperti itu jadi istilahnya ada beberapa metode juga di dalam panas kering ini ya yang pertama itu panas membara ya ini membakar langsung ya meskipun tidak semua alat itu bisa atau tidak semua bahan itu bisa ya tapi paling tidak ini disesuaikan dengan kebutuhan kita nah ini kalian sudah pernah melakukan itu di lab ya jadi alat-alat tertentu yang memang itu berbahan logam itu bisa dilakukan proses pemanasan langsung atau panas membara seperti ini yang dibakar tepat di atas api bunsen hingga membara ya kemudian melidah apikannya nah ini hanya melewatkan saja tapi tidak didiamkan lama sampai terbakar itu enggak dan ini pun bukan bahan-bahan logam seperti yang awal tadi ya misalnya bahan-bahan bahan enggak ya alat ya alat-alat yang terbuat dari kaca gelas ya yang itu ketika akan memindahkan larutan di satu tempat ke tempat yang lain itu harus dekatkan dengan api bunsen begitu ya yang saya katakan tadi di awal jadi jangan sampai dia terkontaminasi dengan lingkungan begitu terlebih kalau lingkungan itu kotor nah itu jangan sampai dilakukan di situ jadi kalau ibu-ibu kalau mungkin diantara kalian yang sebenarnya jadi ibu-ibu begitu ya ketika punya anak baby yang itu masih asih asih itu kan dia tidak dimasak lagi dalam prosesnya meskipun itu dilakukan pumping tapi paling tidak tidak dimasak lagi seperti susu yang ala-ala pabrikan nah dalam hal ini memang harus hati-hati betul hatinya jangan sampai alat yang digunakan itu kotor bahkan harus sterilisasi dulu ya meskipun bukan alat-alat yang mahal hatinya dengan cara sederhana tapi sudah mencakup itu semua ini tidak boleh sembarangan tangan ini ya habis megang apa itu gak boleh karena apa karena risikan sekali karena itu bukan air susu yang dimasak sampai suhu tinggi begitu jadi harus betul-betul dijaga untuk keserilannya seperti itu ya ini pengalaman artinya jangan sampai itu justru malah memberikan mikroba pada bayi kita begitu ya akhirnya malah terinfeksi nah kemudian udara kering nah ini udara kering itu maksudnya apa disini nah kalau pemanasan yang udara kering ini kita menggunakan alat ya namanya oven gitu oven yang kalian punya di rumah sama sih prinsipnya jadi dengan pengaturan suhu di atas 160 derajat hingga 180 selama sampai 2 jam itu akan memberikan efek membunuh ya mikroba-mikroba yang ada di dalam alat tersebut begitu ya jadi prinsipnya kalau yang udara kering ini karena dia itu memanfaatkan aliran udara panas yang dihasilkan oleh listrik melalui oven itu sehingga tidak menimbulkan uap begitu ya atau tidak ada kondensasi sehingga tidak ada tetes-tetes embun yang muncul ya di dalam peralatan jadi kalau kalian bisa membandingin alat yang dikeluarkan dari oven itu akan beda dengan alat yang dikeluarkan dari autoclave ya kalau autoclave kan basah begitu jadi karena timbul embun begitu ya mewap karena kan ada uapnya ada airnya begitu sehingga menimbulkan nah sebetulnya untuk alat-alat yang diserilisasi oven maupun autoclave itu ambil sama ya makanya kemarin itu ketika kalian praktikum kan ada alat gelas yang diserilisasi oven biar kalian tahu prinsipnya kemana kemudian ada yang diserilisasi menggunakan autoclave meskipun tidak semuanya bisa begitu ya jadi ada alat-alat tertentu yang tidak bisa dipanaskan menggunakan oven maupun autoclave yang terutama dari berbahan karet nah itu tidak boleh nah kemudian yang kedua adalah metode basah kenapa dikatakan basah karena disini menggunakan air yang itu ketika dipanaskan menimbulkan uap begitu ya jadi uap air atau air itu menjadi media penyalur panas yang itu mempunyai daya penetrasi yang kuat atau daya masuk yang kuat di seluruh bagian alat-alat yang kita sintisasikan jadi waktunya lebih singkat disini itu hanya 15 menit beda dengan oven oven itu sampai 1-2 jam ini 15 menit tapi suhunya 121 derajat celcius sebenarnya lebih kecil lebih kecil dari apa namanya oven tadi tapi kenapa ini bisa memberikan efek yang lebih bagus karena ada tekanan disana nah itulah kenapa tekanan ini harus kita jaga betul jangan sampai malah membahayakan orang yang ada di sekeliling nah jadi ketika tekanan itu tinggi begitu ya itu akan membunuh semua bagian-bagian dalam si mikrobat tersebut tapi meskipun metode basah ini tidak semuanya menggunakan suhu tinggi ada yang menggunakan suhu di bawah 100 mungkin biasa kalau kalian merebus air di rumah itu ya itu kan suhunya sampai dia sampai dia mendidih itu kan kurang lebih 100 derajat celcius nah ini kurang jadi tidak sampai dia mendidih begitu nah ini dikenal sebagai metode pasteurisasi jadi menggunakan temperatur yang rendah yang tujuannya untuk mengurangi jumlah sel mikroba misalkan dalam hal ini ada jenisnya stapelokoki streptokoki ada brusela obortus ada mycobacterium tuberculosis yang ini bisa hingga di produk makanan jadi pasteurisasi yang paling sering digunakan untuk produk-produk makanan dan minuman kenapa bu kok tidak di atas 121 atau sampai 180 dikhawatirkan kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan itu rusak karena suhu tinggi karena kebanyakan susunannya protein atau vitamin yang itu masaknya tidak boleh blonyok-blonyok kalau bahasa kita jadi tidak boleh terlalu lama jadi itulah kenapa ketika kalian di rumah masak sayur itu tidak boleh sampai benar-benar lembut sampai benar-benar hancur karena percuma juga nanti ketika itu sudah matang kandungan gizinya sudah berkurang karena efek panas yang merusak struktur dari kandungan yang di dalam makanan tersebut nah disini untuk perlakuan panas yang diberikan itu itu di bawah titik didih jadi tidak 100 biasanya 60 60 derajat selama 30 menit namun memang ada kekurangan dalam hal ini kekurangannya apa dia tidak bisa membunuh spora jadi ketika dia sudah dilakukan pasteurisasi dia tidak boleh dibuka tidak boleh kontak dengan lingkungan jadi kalau sampai dia kontak dengan lingkungan berarti dia akan terkontaminasi dan biasanya kalau menggunakan pasteurisasi ini sebagai salah satu metode pengawet pengawet bahan pangan meskipun kita tidak bisa bersandar penuh dengan pasteurisasi biasanya kalau untuk industri-industri makanan diberikan bahan pengawet lagi tergantung bahan pengawet itu kan ada yang tidak berbahaya yang itu berbahan alam itu bisa ditambahkan tapi teknik ini telah dilakukan terutama untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan sungguh tinggi seperti susu susu itu tidak boleh dididihkan sampai budak-budak itu tidak boleh karena nanti proteinnya rusak atau apa namanya itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kandungan awalnya jadi tidak boleh dididihkan hingga lebih dari 100 derajat celsius nah ini adalah metode pasteurisasi yang bisa digunakan di pabrik bahkan kita sendiri pun juga bisa dilakukan di rumah tapi harus menggunakan termometer jadi untuk membuat pantauan terhadap suhu yang digunakan jangan sampai lebih dari 60 derajat celsius kalau sampai lebih namanya bukan pasteurisasi lagi karena kalau pasteurisasi itu di bawah 100 60 sampai 100 oke ini untuk yang pasteurisasi nah ini beberapa contoh saya santungkan apa namanya jenis-jenis pemanasan dan berapa lamanya begitu ya jadi kalau kalian mengenal ada susu cair UHT nah apa sih susu cair UHT susu cair UHT itu ketika dia menggunakan pemanasan diantara suhu 137 sampai 140 derajat celsius jadi suhu itu dididihkan sampai suhu ini dan itu bentar banget cuma 2 sampai 4 detik bayangin aja jadi alatnya gimana coba menyetting alat alat itu menyetting suhunya 137 derajat celsius sampai 140 cuma 2 sampai 4 detik langsung angkat nah artinya apa tidak boleh lebih dari itu karena ini sifatnya hanya membunuh bukan membunuh ya hanya mengurangi mikroorganisme yang ada di dalam susu tersebut tapi tidak merusak susunan proteinnya begitu nah beda lagi kalau susu bubuk kalau susu bubuk kan dia sudah dalam bentuk kering atau memang ada alat yang membuat susu itu menjadi bubuk begitu ya jadi istilahnya bukan dalam bentuk cair lagi nah kalau susu bubuk lebih tahan dia jadi sampai 180 derajat celsius bahkan selama 2 jam jadi susu bubuk nah kalau susu sterilisasi itu pakai autoclave ya jadi pada sungguh 121 derajat celsius itu selama 15 menit nah kalau yang susu pas sterilisasi itu tidak boleh diantar 100 100 itu tidak boleh jadi paling tidak 60 sampai 80 ya nah disini 72 derajat celsius selama 15 menit nah ini semua tergantung dari tujuannya kenapa susu-susuh hati itu dididihkan selama selama 2-4 detik doang gitu ya yang itu suhunya sekian karena ingin menghilangkan semua bakteri begitu ya jadi yang diharapkan nilai gizinya itu tidak berubah gitu ya artinya tidak rusak begitu tapi tetap ada masa ini ya masa tahan gitu ya atau ekspertnya begitu ya jadi kalau untuk susu cair UHT itu dia bisa bertahan selama kurang lebih 10 bulan selama kemasan tidak dibuka tapi kalau kemasan sudah dibuka dimasukkan di kulkas nah itu sudah tidak tahan lagi selama 10 bulan paling tidak 3-4 hari itu harus dihabiskan jadi kalau kalian pecinta susu kemasan gitu ya amannya kalau misalkan untuk minum harian beli yang kecil-kecil begitu ya artinya sekali minum sekali minum sekali minum gitu kalau yang beli besar ya kalau setiap hari kalian minum kalau enggak nanti ujung-ujungnya kebuang atau busuk atau kalau mau awet ya sebumuk awet artinya bisa tahan sampai 2 tahun nah ini contoh aja ya bahwasannya pengendalian mikroba itu memang penting sekali salah satunya dalam menghasilkan produk yang aman begitu ya produk yang ketika dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak menimbulkan penyakit dan ini penting sekali kalian ketika beli produk ya enggak hanya susu ya apapun itu lihat tanggalnya ya tanggalnya berapa nih berakhirannya gitu ya ya meskipun dari pabriknya tidak langsung matok hari itu terakhir hari itu busuk enggak tetap masih layak kalau dimakan tapi paling tidak kita harus hati-hati gitu ya karena yang namanya jamur atau cendawan itu ketika tumbuh itu enggak selalu kelihatan gitu ya ada yang mungkin kayak ter apa namanya dia seperti coklat dia campur dengan coklatnya jadi kita seolah-olah masih merasakan coklatnya ternyata disitu sudah ada jamurnya jadi harus hati-hati kalau kita membeli makanan dibaca dulu tanggalnya baru kita putuskan untuk membeli itu ya untuk contohnya nah sekarang panas basah yang pada suhu 100 nah ini sudah bisa kita terapkan di rumah jadi istilahnya apa namanya kalau semisal itu menjadi kebiasaan kita di rumah yang bisa mendidihkan air sampai 100 itu aman masalahnya air yang kita sering konsumsi itu bukan yang kita mendidihkan tapi dari air galon jadi istilahnya pemanasannya itu tidak 100 paling berapa sih air-air dispenser itu jadi paling tidak kita pastikan aja air galon yang kita gunakan itu aman saya gak nyebut merek ya aman karena kalau enggak itu tadi resiko tapi sejauh ini saya mana-mana aja gak pernah sakit segala macam ya Alhamdulillah berarti imun kita bagus kan gitu ya makanya kalau orang-orang saya nih ya keluarga saya yang ada di kampung begitu itu banyak loh tetangga saya itu gak biasa minum air kemasan ya atau air ini karena kebiasaan orang-orang desa itu kan mendidihkan air gitu ya artinya itu sudah menjadi habit kalau kita ini kan gak keburu ya alesannya gak keburu jadi maunya yang cepat ya gak apa-apa karena itu kan perubahan teknologi ya itu bagus tapi paling tidak kita harus bisa berhati-hati jadi jangan sampai kita hanya mengejar teknologi tapi kesehatan kita terancam gitu ya oke kemudian nah ini yang kita lakukan kemarin di lab ya jadi panas basahnya lebih dari 100 ya itu 121 kalau kita menggunakan autoclave gitu ya jadi autoclave itu tidak hanya pada lab mikro semua lab yang memang harus dan mengharuskan adanya sterilisasi gitu ya jadi di rumah sakit alat-alat yang sebelum digunakan terutama untuk tindakan ke pasien ya itu gak boleh gak steril harus steril paling gak kalau semisal dia gak di autoclave pasti disiraf pakai alkohol gitu ya artinya memang harus dalam kondisi yang steril nah kalau untuk autoclave sendiri kan kalian sudah lihat ya gambaran umumnya seperti itu dan itu di bagian bawahnya dikasih air dan dikasih apa itu namanya yang dia bisa menguapkan gitu nah untuk peralatannya juga hampir sama dengan oven tadi ya jadi alat-alat gelas yang memang tahan dengan cukup tinggi gitu yang itu bisa untuk menghilangkan atau membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam alat-alat tersebut nah pada umumnya kan kalau misalkan ada pertanyaan bu kenapa sih kita autoclave kemarin tuh alatnya gak dimasuk-masukin aja gak langsung ribet bu tau kalau dibukus-bukus kayak gitu nah ini jawabannya disini ya jadi tujuannya itu bukan hal yang sia-sia ya kenapa alat-alat itu perlu dibukus seperti ini ya kenapa karena untuk menghindari kontaminasi setelah dikeluarkan kan gak selamanya ada di autoclave dia itu gak selamanya di sungguh tinggi jadi ketika alat itu dikeluarkan dan itu kan belum tentu langsung dipakai ya jadi ditaruh dulu lah ditunggu sampai berapa hari lah baru dipakai nah untuk menghindari terjadi kontaminasi kontak dengan sentuhan kontak dengan udara dibukus gitu jadi ketika nanti saatnya dipakai baru dibuka jadi tidak dalam kondisi tidak dibukus dibiarkan gitu aja ya sudah kembali lagi seperti sebelum disusilisasi begitu ya nah kemudian ada filtrasi nah filtrasi ini biasanya seringnya digunakan di industri-industri ya apa sih bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan tadi kalau sebelum-sebelumnya itu kan kalau gak dia membunuh kalau gak dia menghabat ya artinya ada kontak langsung dengan mikroba untuk ditekan nah tapi kalau filtrasi ini enggak jadi prinsip filtrasi itu dia itu apa hanya meminimalisir ya meminimalisir bakteri-bakteri atau mikroba untuk masuk di dalam sediaan kita atau makanan yang sedang kita buat lah istilahnya jadi dia menggunakan filter ya filter itu saringan kalau kita bicara saringan itu ingat saringan teh gitu ya kenapa sih teh itu bisa tersangkut di saringan atas ya karena memang gak nembus ke bawah karena pori-porinya lebih kecil gitu ya nah disini prinsipnya sama jadi membuat filter atau saringan yang ukurannya itu lebih kecil daripada bakteri atau jamur mikroba jadi apa bakteri akan nyangkut di filter itu dan gak akan masuk di sediaan di bawahnya nah ini tapi dia tidak membunuh gitu jadi artinya dia hanya memisahkan mikroba dengan sediaan yang kita buat ya tapi ini jangan ditanya harganya berapa ya yang jelas mahal nah biasanya ini untuk produk-produk tertentu yang tidak tahan manas misal seperti enzim ya larutan gula yang memang ketika dipanaskan dia akan membentuk karamel ya malah berubah bentuk malahan nah ini biasanya di industri-industri yang memang khusus ya untuk produk-produk yang saya sebutkan tadi seperti serum serum itu kalau sampai dipanaskan ya rusak gitu ya makanya dilakukan sterilisasinya dengan filtrasi jadi kalian ketika mendengar istilah sterilisasi ya itu tidak mesti dipanaskan begitu menggunakan filter pun juga disebut sebagai sterilisasi yang itu cukup memisahkan mikroba dengan sediaan yang kita maksud gitu ya ini contohnya nih simpelnya seperti ini kan ya kayak saringan teh kan ya ada corongnya ada saring nah yang menjadi kelebihannya tuh disini nih kertas saringnya ini bukan sembarang kertas saring kertas saring yang pori-porinya bisa memfilter mikroba jadi mikrobanya gak ikut masuk ke dalam filtrat atau sediaannya yang kita buat begitu nah kalau di lab bentuknya kayak gini ya jadi disini itu ada membran filternya yang ketika dia dituarkan ke dalam tabung elon-meyer ini maka bakterinya gak akan ikut masuk atau mikrobanya gak akan ikut masuk ke dalam tabung elon-meyer ini sehingga diperoleh filtrat tanpa mikroba kemudian yang terakhir adalah pemanasan radiasi ya jadi radiasi saya rasa kalian sudah familiar ya apa itu radiasi ya jadi gelombang elektromagnet yang di apa namanya yang ada di buka bumi ini ya jadi itu bisa kita manfaatkan untuk pemanasan radiasi meskipun kita harus hati-hati dari segi safety-nya kenapa karena kalau sampai mengenai kita justru kita yang terkena karena efeknya itu juga luar biasa ya kalau kita tidak hati-hati nah disini ada sinar ultraviolet ya ada sinar gamma ada sinar X bahkan ada sinar matahari nah sinar matahari pun juga bisa menjadi pemanasan radiasi untuk serilisasi begitu ya jadi sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet itu dapat dilakukan secara langsung ya untuk proses serilisasi tapi bukan berarti oh berarti tidak perlu autoclave bu untuk serilisasi cawan petri jemur aja itu di luar yang sedang terik ya itu bukan solusi yang tepat kenapa karena kita tidak boleh lupa ada kontak udara disana kita dapat serilisasi panas habis itu ada kontak udara yang membawa bakteri yang sudah terkontaminasi lagi kemudian serilisasi dengan penyinaran sinar gamma yang berdaya tinggi biasanya sih ini untuk objek-objek yang bahannya plastik yang ketika itu dipanaskan hancur atau tidak bisa atau berbahan karet ini harus dilakukan pemanasan radiasi itu bisa menggunakan sinar gamma atau gini meskipun semuanya itu bisa dilakukan terhadap bahan-bahan yang tidak panas tetapi bukan berarti itu bisa segala sesuatu bisa dilakukan untuk makanan ataupun obat-obatan karena kita harus tahu dulu karakteristik dari sinar tersebut begitu ya karena disini kalau untuk obat-obatan makanan itu tidak boleh menggunakan sinar gamma kenapa karena sinar gamma ini bisa merusak susunan kimia atau struktur kimia yang ada di dalam obat tersebut atau makanan tersebut jadi kita harus mengenali terlebih dahulu nah disini untuk radiasi itu ada tipe-tipe yang bisa kita pahami disini ada radiasi ionisasi yaitu terdiri sinar gamma sinar X ada radiasi non-ionisasi itu UV ada radiasi gelombang mikro nah ini saya tampilkan gambar sinar-sinar yang ada di muka bumi ini meskipun tidak semuanya kita bisa lihat ada yang visible ada yang invisible kalau yang visible yang kita bisa lihat atau kita kenal sebagai sinar tampak kalau yang invisible tidak tampak begitu jadi kalau yang visible cahaya yang dapat dilihat oleh mata cuma segini nah ini itu pada panjang gelombang 400 nano sampai 700 nano ini kita mata kita mampu melihat seperti dispersinya pelangi nah itu kita mampu melihat warna-warna itu tapi kalau sudah sinar gamma sinar X ultraviolet infrared gelombang radio kita tidak bisa melihat karena ukuran nanonya itu lebih kecil nah dalam hal ini meskipun kita tidak bisa melihat tapi efeknya itu bisa kita dapatkan justru itu kita harus hati-hati meskipun kita tidak bisa melihat kenapa harus hati-hati karena itu bisa menimbulkan risiko pada tubuh kita disini contoh misalkan radiasi ionisasi contohnya sinar gamma sinar X dia sebut sebagai panjang gelombang pendek kenapa karena kurang dari 1 nanometer jadi kalau semisal ini terkena di dalam bakteri tersebut atau mikroba bisa fungi bisa apapun itu itu dia bisa menyebabkan mutasi DNA jadi dia akan menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut ketika dia akan melakukan proses pertumbuhan dia akan menghambat proses replikasinya atau proses perbanyakannya dengan cara membuat si DNA mikroba tersebut itu mutasi begitu ya tetapi ini gak boleh kita sembarangan terpapar begitu ya kenapa karena kalau sampai dia masuk dalam jaringan tubuh kita itu akan menyebabkan yang sama dengan bakteri tadi kita akan mengalami mutasi genetik begitu tapi ini penting sekali untuk digunakan terutama untuk bahan-bahan yang tidak tahan dengan panas yang itu terutama bahan-bahan parmasi yang memang gak sebarangan dalam proses pembuatannya kemudian di industri makanan juga begitu yang dikhawatirkan ketika dipanaskan itu akan merusak susunan struktur kimia pada bahan tersebut kemudian ada radiasi non-ionisasi di sini panjang gelombangnya yaitu antara 220-290 nanometer sama sih dan juga bisa menyebabkan kerusakan DNA dan akhirnya bisa menyebabkan mutasi begitu nah ini sering digunakan ya pada di ruang operasi ya kemudian kalau itu industri ya untuk bagian yang ngepak gitu ya yang ngepakin bahan-bahan produk-produk yang nantinya akan dijual gitu ya dan di sini harus dilakukan sterilisasi seperti ini jadi kalau seorang itu sampai tidak berhati-hati dan akhirnya bisa terpapar gitu ya apalagi dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan perusakan kulit mata begitu dan lain-lainnya jadi harus menggunakan pelindung mata ya jadi tidak bisa sembarangan gitu ya ketika masuk ke ruangan yang sudah ada radiasi non-ionisasinya kemudian ada radiasi gelombang mikro ya ini panjang gelombangnya itu antara 1 mm sampai 1 meter ya jadi kalau misalkan dia itu diterapkan dalam selisasi mikroba itu dapat menggunakan mikroba dari sel vegetatif ya dan endosporanya sehingga dia akan rusak gitu ya tidak akan bisa tumbuh kembali gitu nah ini adalah contoh-contoh ya tadi gelombang-gelombang radiasi yang bisa digunakan ya untuk pemanasan radiasi kalau di lab-lab pembelajaran itu memang tidak ada ya karena memang ini harus betul-betul diperhatikan dari segi ISO-nya ya ketika suatu ruang itu ada sinar radiasinya itu harus memenuhi standar gitu ya artinya segala sesuatunya harus dibuat hati-hati tidak sembarangan orang masuk dan itu diperuntukkan untuk apa tapi biasanya kalau untuk lab itu cukup selisasi yang sifatnya panas dan kering ya itu tidak mempengaruhi kondisi yang ada di lingkungan mungkin ya cuma hati-hati aja artinya kayak autoclave itu ya ketika suhu tinggi tekanan tinggi itu tutup tidak belum langsung dibuka nah itu kan K3-nya harus jalan gitu ya jadi tidak boleh sembarangan dan tidak boleh sembrono ya kalau orang bilang jadi harus sesuai dengan protek yang jelas seperti apa gitu nah mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan untuk bab pengendalian mikroba ya jika ada yang ditanyakan silahkan bu izin bertanya silahkan bu untuk materi uasnya dari mana sampai mana bu setelah UTS sampai yang ini ya bu terakhir ya sampai hari ini yang terakhir oke untuk praktek mikro itu nanti akan saya buat dua tipe ya ada luring dan ada ya meskipun tidak tulis tetap luring semua artinya ada yang praktek langsung ada yang tulis ya kalau untuk yang praktikum jadi silahkan yang praktikum luring kemarin itu dipahami betul prosedur kerjanya seperti apa karena itu nanti kalian sifatnya individu ya jadi tidak mengandalkan temannya begitu oh ya satu lagi dari kemarin kan saya sudah minta si pen ya sebelum kita ujian praktikum kalian sudah mengumpulkan foto-foto kegiatan-kegiatan praktikum ya nanti nanti akan saya buatkan semacam form ya jadi fotocopy yang sudah sekalian terima itu itu nanti silahkan kalian lengkapi beserta dengan fotonya tapi cukup dengan file-nya aja yang dikirimkan ke saya ya jadi gak perlu di print nanti formatnya saya kasih sudah saya kasihkan formatnya itu silahkan dilengkapi dilengkapi dengan fotonya hasilnya seperti apa begitu itu kalau untuk praktikum ada ditanyakan lagi oke silahkan yang kemarin praktikum gagal itu gimana ya mau diulang lagi atau dilewat aja oke saya akan coba lagi untuk pembuatan medianya kalau memang nanti yang saya coba itu berhasil berarti akan saya double di pertemuan terakhir tapi kalau memang saya coba ternyata memang bahannya yang rusak ya berarti hanya pertemuan terakhir aja untuk satu aja gitu baik bu makasih bu oke 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 sebelum saya tutup saya absen untuk kedua kalinya lagi ya semoga tetap konsisten atau tadi yang saya sebut gak ada semoga ada ya kan lumayan menurut saya menurut saya ya kalau untuk materi-materi kayak mikro teori ya atau mungkin materi-materi apa di semester genap ini yang sifatnya itu masih bisa dipelajari sendiri tidak perlu ngoyo ya ngoyo itu artinya mungkin hitungannya rumit sampai jelimen gak paham-paham itu oke lah ya kalau tidak bisa dapat A mungkin ya kalian standarnya seperti itu tapi kalau yang masih bisa diupayakan apalagi sampai negara gak hadir kuliah itu kan sayang banget jadi jangan sampai menyesal kemudian yang lain sudah selesai kita belum selesai oke Aurel ada hadir Bu Henny Henny mana Henny hadir Ibu oke Jeliana hadir Ibu Putri Tria hadir Ibu Cindy hadir Ibu Khairunik hadir Ibu Fitri Yoni hadir Ibu Dimas hadir Ibu nah tadi kemana Dimas tadi itu belum ada listrik Ibu soalnya habis kebakaran Ibu oke selamat kamu hari ini ya Fitri ya Tria hadir Ibu Renti hadir Ibu Amirul Hilmi selamat gak ini dia ini satu dua tiga gak ada gak ada di Jumbo ya sudah ini kalian sebagai bukti ya hatinya biar saya itu kemarin kayaknya gak di absen atau apa gitu kan ini bukti kalau saya absen awal dan akhir ternyata gak ada padahal kalau ilmi nongol ya walaupun di akhir ya tetap saya hitung hadir gitu perkara perkara mau paham gak paham terusan belakang yang penting hadir dulu Mahdi Oke Gibran Hadir Ibu Khairunisa Hadir Ibu Oci Hadir Ibu Erika Hadir Ibu Oke baik demikian ya untuk perkuliahan kita teori hari ini dan karena ini adalah pertemuan yang terakhir untuk perkuliahan teori saya ucapkan selamat karena sudah melewati satu sesi perkuliahan mungkin begitu pula dengan perkuliahan-perkuliahan yang lainnya dan semoga kalian bisa dapat belajar dengan baik mengambil belajaran dengan baik apa yang sudah disampaikan dan kalau pun memang ada yang belum paham enggak perlu bertanya langsung dengan saya silahkan baca aja materinya kecuali kalau yang sifatnya itu memang betul-betul kalian enggak paham boleh tapi kalau secara teorinya sudah ada di materi kuncinya cuma satu baca 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 cuma itu aja membacanya itu tidak hanya ketika besok mau ujian baru hari ini baca atau mungkin ketika pas ujian saat itu baca itu bukan hal solusi yang tepat karena biasanya sudah sudah kecampur gupek sudah kecampur bingung enggak ngerti pertanyaannya tentang apa dan soalnya banyak akhirnya kita hanya terfokus dengan satu soal sedangkan yang lain itu enggak dikerjakan dengan baik jadi belajar yang efisien itu adalah belajar yang tanpa kita sadari kalau kita itu belajar gimana caranya itu ya dengan kontinu hari ini anda sisa waktu 10 menit saya baca besok ada waktu disela-sela 10 menit saya baca lagi karena kita enggak boleh enggak percaya dengan otak yang Allah kasih buat kita yang bisa merekam begitu banyaknya memori jadi kalau kalian saja sudah meragukan kayaknya enggak bisa deh berarti sudah cukup sekian dan terima kasih tapi belajar yang tanpa disadari itu tiba-tiba ketika nanti ada yang tanya oh iya saya pernah baca ini paling tidak itu ada memori itu daripada blank semua ada tahu enggak tahu enggak enggak aduh kasian banget tapi paling enggak itu oh iya kayaknya saya pernah baca ini loh ini nah itu kan ada bahan yang disampaikan oke lah semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di semester sebelumnya dari secara pribadi saya mohon maaf kalau misalkan dalam proses perkuliahan ada yang tidak berkenan atau mungkin ada yang tersinggung ya kalau saya sebetulnya apa adanya aja gitu ya kalau saya itu ketika mahasiswa gimana ya saya ceplos aja seperti itu tapi bukan berarti saya benci atau saya enggak suka enggak justru kalau ketika saya melihat mahasiswa yang kurang baik yang enggak saya suka itu bukan orangnya tetapi perilakunya artinya apa ketika perilakunya berubah ya enggak gitu ya dan enggak akan berpengaruh ke orangnya ya biasa aja dia tidak tidak baper itu enggak ya kalian pun harapannya juga begitu karena kita pada prinsipnya adalah saling belajar gitu ya dan harapannya kalian tetap tetap istilahnya konsisten commitment sehingga bisa lanjut di semester selanjutnya sampai finish kan begitu sih harapannya siapa sih yang enggak pengen pulang bawa toga ijazah gitu ya membawa keluarga untuk bisuda foto mareng kan enggak ada yang enggak pengen seperti itu jadi kunci kesuksesan itu ada di kalian sendiri jangan lupa berdoa dan berusaha dan semoga wasnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dan satu kalau saya itu kejujuran itu yang paling penting oke saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini terima kasih kita tutup dengan bacaan hamdala bersama-sama alhamdulillah irrohabila amin selamat mempersiapkan untuk was ya dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum berharap kasih oke sama-sama amin selamat menikmati terima kasih